Saya ingin sekarang menceritakan tentang kebutuhan kita mendapatkan informasi tentang kejaminan kesehatan kita dan semoga anak muda yang mendengarkan jadi tahu dan habis itu ngasih tahu dengan Twitternya, dengan blognya, atau di Facebook gitu ya dan terima kasih sudah datang, kita mau membahas tentang jaminan kesehatan itu terdengar sama membosankan, cuma waktu tadi aku dengar, banyak banget pertanyaan sampai kita di stop untuk memulai jadi sekarang kita terusin ya, nah jaminan kesehatan itu sebenarnya gimana sih, apa sih jaminan kesehatan? Jaminan kesehatan, jaminan kesehatan itu sebenarnya dari, kalau orang awam taunya asuransi ya, asuransi kesehatan sebenarnya itu sama aja, cuma bedanya sebenarnya kalau jaminan itu biasanya orang refer ke social ya, social protection, social security jadi dengan asuransi itu, orang banyak refernya ke sekitar komersial, kita bayar apa, premium berapa gitu kan atau tidak buat apa sesuai dengan kita bayar yang berapa gitu tapi sebenarnya kalau di generalize-generalize kan itu sama aja, asuransi dan jaminan kesehatan dan bolehkah aku menyebut ini, asuransi? boleh aja dan itu asuransi nggak selalu komersial? asuransi itu nggak selalu komersial, karena kan asuransi itu, ini kita ngomongin konteks kesempatan ya jadi asuransi sendiri itu kan ya ada yang sifat, saya bilang tadi sifatnya ada yang sosial, ada yang komersial jadi jelas kalau yang namanya sosial, ya udah jauh dari komersial, ya berbeda tapi nyebutnya boleh asuransi? boleh aja dan di Indonesia itu udah ada yang kita tahu, adanya asuransi sosial itu selalu refer ke orang yang tidak memiliki penghasilannya dingin atau bisa dikatakan miskin nah ternyata ada informasi bahwa kita akan membuat asuransi sosial ini bisa dinikmati oleh orang yang tidak miskin saja jadi nanti pada tahun 2014 alias tahun depan, pemerintah kita akan mengimplementasikan namanya SJSN SJSN itu singkatan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional nah Sistem Jaminan Sosial Nasional ini, dia ini adalah semacam asuransi kesehatan juga, jaminan kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali tidak memandang apakah dia itu orang kaya atau orang miskin apakah dia itu penjabat atau penolong penjabat, kayak gitu apakah dia itu orang berpendidikan tinggi atau enggak, kayak gitu jadi semua semua bisa diakses, semua bisa mengaksesnya seperti itu dan itu apakah harus sudah umur berapa itu? atau sejak lahir sudah boleh? jadi kalau dari peraturannya ya jadi sebenarnya undang-undang SJSN sendiri ini tuh dia itu muncul pada tahun 2004 jadi ini di eranya Megawati kemudian, tapi itu cuma sekedar undang-undang doang biasa ya, kalau misalnya Indonesia punya banyak undang-undang tapi enggak ada follow up-nya gimana ya nah kemudian, ketika pada tahun 2011 muncullah itu, untuk follow up SJSN itu namanya BPJS BPJS itu adalah Badan Penyedia Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu adalah suatu badan yang ditugaskan untuk merealisasikan dan melaksanakan si SJSN ini nah, apa baru ya? itu tahun 2011 mulai dibikin nah, kemudian nanti yang akan ditugaskan jadi BPJS nanti ada dua ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hanya saja yang akan dimulai di luar itu tahun 2014 itu ya Kesehatan itu nah, yang ditunjuk jadi BPJS Kesehatan adalah PT ASKES jadi, selama ini yang kita tahu kan jaminan kesehatan macam-macam ya maksudnya ada ASKES, buat PMS ada Jamsostek, buat Tenaga Terja kemudian ada Jamskesmas, buat yang masyarakat meskit dan hampir meskit nanti itu akan dilebur jadi satu oh, udah gak ada nama-nama itu? gak ada lagi nama-nama itu semuanya dan dulunya kan ini di-manage beda-beda ya jadi, Jamsostek, Jamsostek yang ngatur yang ASKES, ASKES yang ngatur yang Jamskesmas, Kemenkes yang ngatur nah, ini nanti akan dilebur jadi satu dibawah PT ASKES yang berubah nama jadi BPJS Kesehatan atau BPJS 1 istilah oh gitu kayak gitu nah, terus nanti apa ya, pertanyaannya ya aku lupa ya aku juga lupa apa ya apa ya terima kasih 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 terima kasih